Batubara mungkin Pak Jahir yang sudah ditangkap oleh Sumatera Utara mungkin seperti apa statusnya di KPU nanti? Ya kalau terkait apa ya perkembangan terakhir ya yang juga sama-sama kita ketahui terkait dengan ada Bapak Son atas nama Pak Jahir ya yang telah mendaftar ya di KPU Batubara sesuai dengan ketentuannya bahwa statusnya sebagai tersangka secara hukum tapi dari segi peraturan di KPU prosesnya tetap berjalan tidak dibatalkan dan tidak dihentikan karena statusnya masih tersangka selamat menikmati 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 memenuhi kepastian hukum ya, itu baru bisa dibatalkan dan bisa diganti pada masa perbaikan. Jadi ya ini lanjut jadi kita dari ketentuan-ketentuan yang ada kita tidak bisa menghentikan proses terkait dengan pendaftarannya sampai nanti selesai, termasuk juga nanti pada saat kegiatan cabut umur undi penetapan paslon kecuali ada status hukumnya yang berbeda selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton